PPK Kecamatan Bukit Kecil telah menerima logistik pemilu di hari Kamis malam. Kotak surat suara yang diterima sebanyak 560 kotak dan ditempatkan di ruangan aula Kecamatan Bukit Kecil. PPK Kecamatan Bukit Kecil telah menerima logistik pemilu dari Gudeng Logistik KPU Kota Palembang pada Kamis malam 8 Februari 2024. Disampaikan oleh Ampril Medi, Ketua PPK Kecamatan Bukit Kecil. Pihaknya menerima logistik dari Gudeng KPU Kota Palembang pada Kamis malam. Untuk Kecamatan Bukit Kecil menerima sebanyak 560 kotak suara dan saat ini disimpan di ruangan aula Kecamatan Bukit Kecil. Keseluruhan, TPS yang berada di Kecamatan Bukit Kecil berjumlah 110 TPS reguler ditambah 2 TPS di lokasi khusus, yaitu di Bapas Kelas 1 Palembang dan Lapas Wanita yang berada di Jalan Merdeka. Rencananya pendistribusian logistik dari kantor Kecamatan Bukit Kecil ketiap-tiap kelurahan akan dilakukan mulai tanggal 12 Februari. Kemudian di tanggal 13 Februari akan langsung diantarkan ke TPS-TPS yang ada di kelurahan. Untuk pendistribusian logistik kita diterima dari KPU itu kapan Pak? Hari Kamis malam luar. Malu luar itu total surat-surat yang kita terima ada berapa kotak? Total surat-surat semuanya total 560 kotak. Untuk TPS yang berada di Kecamatan Bukit Kecil ada berapa? Untuk Kecamatan atau TPS di Bukit Kecil 110 reguler ditambah 2 loksus. Maksudnya untuk lokasi khusus yaitu lapas wanita yang merdeka.